Pemirsa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat menemukan banyak bus yang tidak layak jalan, terutama untuk angkutan lebaran. Ya, ini jika tidak ada perbaikan, bus-bus tersebut tidak akan diperbolehkan beroperasi untuk angkutan lebaran. Pemirsa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, mengecek kondisi satu persatu bus di Terminal Kalideras, Jakarta Barat. Seluruh kelengkapan dan perlengkapan kendaraan diperiksa, dari fungsi rem, lampu sen, hingga ban serep. Petugas menemukan banyak bus yang tidak layak jalan, diantaranya karena rem tidak berfungsi baik, lampu-lampu tidak berfungsi normal, pemecah kaca tidak tersedia. Berdasarkan data petugas BPTJ, dari sekitar 300 lebih armada bus yang ada di 10 terminal di Jakarta, hanya 20 persen atau sekitar 60 bus yang layak jalan. Nantinya petugas akan memeriksa seluruh bus dan terminal dalam rangka kesiapan angkutan lebaran. Kita cek itu semua bus-bus yang ada di terminal, kami akan melakukan cek untuk semua bus, bukan sampling. Yang kedua, kesiapan dari terminal. Kami tidak mau penumpang ini nanti keselamatan nomor satu. Itu sudah tekat kami bahwa zero accident untuk angkutan umum. Itu harus kami capai. Bagi bus yang tidak layak jalan, petugas meminta agar segera diperbaiki. Jika tidak, mereka dilarang beroperasi untuk angkutan lebaran. Petugas juga masih menemukan sopir bus yang merokok di dalam mobil, padahal sudah dilarang. Untuk menghindari calo dan harga tiket sesuai ketentuan pemerintah, DJN Perhubungan Darat akan mulai memperlakukan sistem online. Isan Sori melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!